ini ada vario 125 LED peluhannya makinnya buruk di on enggak indikator ke menyala ya tapi ketika ada engkau dia menyala engkau menyala otomatis ya tapi standar samping format kan nih nyala dia bisa jadi starter berarti rangkaian staternya normal cuman ada keluhan di rangkaian kunci kontak mungkin bisa relay-relay kunci kontak atau salurannya ini kita on kan on aki normal bisa starter normal di on enggak ada kerusakan enggak ada tinggal nyala berarti mati semua tetapi diengkol ini diengkol ya kita engkol nyala tapi di pancing dulu dengan engkol nyala ya ini nyala bisa starter bisa di stater kayak gitu ya stater tapi dimatikan di on kan lagi nggak bisa kemungkinan ini kerusakannya di saluran relay kunci kontak salurannya atau relaynya karena pengaruh karena yang berfungsi ini adalah kunci kontak harus dipancing dulu dengan lah ini kita on kan lagi nih on nggak bisa nggak ada semua ini nggak bisa pelan-pelan aja oke kita lihat cara kerjanya ini dulu ini relay kunci kontak cara kerjanya skemanya diagamnya warna-warna kabelnya ada di konten sebelumnya atau sesudahnya sebelumnya ya relay kunci kontak empat kaki ini ya matkaki ini gulungannya min plus kalau ini yang dihubungnya hubungkan fungsinya cara kerjanya warna kabelnya ada di kontak sebelumnya Oke kita cek ini hubungan ke masa cepat cek bolam tasternya dulu ngelak kontaknya nanti pion cek dulu yang ada nah ini ini berarti yang ke aki kalau ini nanti yang ke apa kebeban kita cek yang positif semangnya ini sebelah sebelah kanan dulu kita on kan enggak nyala sebelah sini enggak juga enggak nyala eh berarti di saluran kunci kontak kita cari masanya dulu pindah ke positif nah ini berarti masanya sebelah aneh ya kiri ya masanya sebelah kiri ya nggak apa-apa ini positifnya untuk mengaktifkan ini relay berarti ini dari kunci kontak ya ini di on enggak nyala sih ini hubungan kiri berarti positif ini berarti enggak dapat negatifnya kita pindah ke negatif ini harus pindah ke sebelah kanan harus positif ya terus kita on on harus nyala nah ini nggak nyala berarti ada saluran yang nggak beres kemungkinan di bagian sini kunci kontak ada yang patah atau kabelnya ada yang nggak beres Hai karena nyalanya harus dipancing dulu diselah dulu jadi kita akan bongkar budi bagian depan Oke ini sudah kita bongkar dah nih sangat kotor kemungkinan ada yang sudah karaten ini yang lah ya ada yang rusak kita cek dari soketnya dulu apakah aman cek cek aman ya 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 Oke ini sudah ketemu ternyata kabel yang putus ada di bawah rumah si kering Kabel sudah keluar dari si kering 25 ampere yang masuk ke kunci kontak warnanya putih strip merah berarti yang masuk ke kunci kontak ya yang masuk ke atas putih strip merah masuk ke si kering CNL juga selain ke kontak juga masuk ke CNL ada dua kabel makanya masih nyala karena CNL nya masih nyambung ini yang putus yang ke kontak Hai Oke nanti akan kita sambung Ayo kita sambung dulu jangan lupa ya untuk pengecekan nya berurutan dari mulai mengecek relay kemudian saluran yang masuk ke relay baru kalau enggak ada arus masuk ke kunci kontak apakah ada enggak kita sambung dulu merah terikuti ini juga merah terikuti kita ambil lagi dulu buat uji coba gunakan merah nah ini isolasi isolasi pakar ya biar bagus dan aman ini yang berwarna kuning oke sudah selesai kita cek dulu yang tadi kita cabut-cabut soketnya sobat kunci kontak kita sambungkan lagi terus soket yang bawah yang cabut-cabut cek lagi sudah disambung kita coba dengan aki dulu oke kita sambung dulu karena masih si keringnya masih di luar kita pakai jumper saja untuk pengecekan oke kita jumper saja kita pakai penangsinya oke kita on mau nyala off dan alat selamat menikmati